Sitangan Halilin terjilid 18. Dia menjadi gugup dan bingung, lalu dia melepas baju luarnya sendiri dan mengenakan bajunya itu pada tubuh atas gadis itu dia harus merangkul dan memasukkan lengan gadis dengan mengangkat tubuh itu dan mendudukannya lalu menyangganya. Bajunya terlalu besar, akan tetapi dapat menutup dan menyembunyikan dada yang setengah telanjang itu hatinya merasa lega dan dia lalu memondong tubuh gadis itu, membawanya keluar dari rumah. Setelah tiba di pintu gapura, Asyong melihat bahwa perkelahian telah berakhir. Siaobeng dan A.I.I.N. pada saat itu keluar dari rumah, memasuki perkampungan itu. Su Heng, siapa yang kau pondong itu? Tanya Siaobeng, heran melihat Asyong memondong tubuh seorang gadis. Mereka berhenti di depan sebuah rumah di mana tergantung lampu penerangan sehingga bira pun remang-remang. Siaobeng dan A.I.I.N. dapat melihat bahwa gadis itu seperti orang teridur. Jantung Asyong berdebar dan dia merasa malu sekali. Ia, ia adalah putri kepala dusun yang kemarin diculik. Ia gadis yang tabah dan gagah berani mempertahankan kehormatannya. Ketika ia hendak dipaksa pergi oleh Hak Haumoko, aku datang dan aku berhasil menewaskan kepala gerombolan itu. Gadis ini jatuh pingsan dan ku bawa keluar. Pada saat itu, gadis itu bergerak dalam pondongan Asyong sehingga pemuda ini cepat menurunkannya dengan hati-hati seketika ia teringat akan peristiwa tadi dan kembali ia menjatuhkan diri berlutut merangkul kedua kaki Asyong. Ingkong telah menyelamatkan saya dari malapetaka yang lebih mengerikan daripada maut. Tidak ada yang dapat saya lakukan untuk membalas budi kebaikan Ingkong, tuang penolong, kecuali menyerahkan jiwa raga saya kepada Ingkong. Eh, apa, apa maksudmu, Nona? Nanti, atau besok pagi kami akan mengantarmu pulang ke rumah orang tuamu. Tidak, Ingkong. Tidak, saya tidak mau pulang. Gadis itu kini menangis lirih. Sudahlah, Asyong, soal ini kita bicarakan nanti, perlahan-lahan kita bujuk. Sekarang yang penting kita perlu memeriksa keadaan dalam kampung untuk mengumpulkan barang-barang yang mereka rampas dari penduduk dan menemukan kembali para gadis lain. Benar, Suheng. Kau temani saja Nona ini, aku dan Aiyan akan memeriksa keadaan dalam perkampungan, kata Siaobeng. Baik, Sute. Setelah Siaobeng dan Aiyan mulai memeriksa ke dalam ruang-rumah di perkampungan gerombolan itu, Asyong mengajak gadis itu keluar pintu gerbang karena dia tidak mau menganggur di situ. Mau apa kita keluar, Ingkong? Kita lihat keadaan para penjahat itu. Aku harus mengerahkan tenaga mereka untuk membantu mengangkut kembali barang-barang dan ternak yang dirampok oleh gerombolan. Enak saja kalau dia dibiarkan pergi tanpa harus bertanggung jawab atas semua perbuatan mereka yang jahat. Mari. Eh, siapakah namamu, Nona? Nama saya Lubihawa, anak tunggal putri lurah Dusun Kicun di kaki bukit ini sebelah utara. Mereka tiba di luar pintu gerbang atau gapura perkampungan itu dan di sana masih ada belasan orang yang mengeluh dan saling menolong. Yang lain mungkin telah pergi sambil membawa mayat kawan-kawan mereka yang tewas. Ketika 17 orang itu melihat Asyong muncul bersama BHWA, mereka terkejut dan nampak ketakutan, bahkan ada yang siap melarikan diri. Bulan telah muncul sejak senjata di, bulan sepotong yang masih redupsinarnya namun lumayan dapat memberi sedikit penerangan sehingga keadaan di situ remang-remang. Jangan ada yang berani melarikan diri. Aku akan membunuh mereka yang mencoba untuk melarikan diri Asyong membentak. Belasan orang itu semakin ketakutan. Mereka tadi sudah melihat kehebatan sepak terjang pemuda tinggi besar ini, yang dengan tangan kosong dapat merobohkan banyak orang yang bersenjata sepasang cakar harimau. Mereka serentak berlutut menghadap Asyong dan berseru, ampunkan kami, Tai Hiap, pendekar besar. Hayo kalian semua masuk ke perkampungan dan berkumpul di rumah besar tempat tinggal ketua kalian. Urus dan kuburkan mayat ketua kalian yang berada di sana dan tunggulah perintah kami selanjutnya. Hayo jalan semua orang itu sudah mati kutu. Mereka takut kalau melarikan diri akan benar-benar dibunuh pendekar tinggi besar itu. Maka mereka semua lalu memasuki perkampungan itu, diiringkan Asyong dan Bihawa. Diam-diam Bihawa merasa kagum bukan main melihat sepak terjang penolongnya. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan seorang yang demikian gagah perkasa, tegar dan berwibawa sampai berusia 20 tahun di HWA ini belum menikah karena ia selalu menolak pinangan para pemuda dari dusunnya atau dusun-dusun lain karena ia merasa tidak cocok dengan mereka. Sudah banyak ia melihat gadis yang menikah lalu hidup bagaikan bujang bagi suaminya. Melayani semua kebutuhan suami, mengurus anak-anak, mencuci, masak, membersihkan rumah dan pekarangan, masih ditambah membantu pekerjaan di sawah lading kalau seng suami terlalu sibuk. Pendeknya, tenaga wanita diperas habis-habisan. Kawan-kawannya sedusun yang sudah menikah, rata-rata bertubuh kurus dan wajahnya cepat tua. Ketika ia berada dalam ancaman malapetaka yang hebat, akan dipaksa menjadi istri kepala gerombolan dan akan diperkosa. Ketika ia sudah putus asa dan pasti akan membunuh diri kalau diperkosa, tiba-tiba muncul pemuda gagah perkasa ini yang menyelamatkannya. Maka ia sudah mengambil keputusan bulat dalam hatinya. Ia akan menjadi istri pemuda ini, akan menyerahkan jiwa raganya. Ia akan sanggup bekerja keras seperti para istri lain. Ia akan melakukan semua itu dengan senang hati, tidak seperti kawan-kawannya, karena ia melakukannya untuk membalas budi kebaikan pemuda itu. Setelah mereka tiba di rumah kepala gerombolan, ternyata Syaobeng dan Aiyain juga sudah selesai memeriksa semua rumah di perkampungan itu. Mereka menemukan barang-barang rampasan, juga hewan ternak yang dikumpulkan di belakang perumahan. Selain itu, mereka juga menemukan lima orang gadis dusun yang keadaannya amat menyedihkan. Wajah mereka pucat, sikap mereka ketakutan dan tubuh mereka kurus. Lima orang gadis itu adalah korban penculikan yang sudah berbulan-bulan berada di situ dan menjadi korban keganasan kepala gerombolan dan anak buahnya. Mereka berlima itu menangis sedih, mengingat nasib mereka walaupun mereka kini telah terbebas dari cengkraman para penjahat. Mereka melihat batapas suramnya masa depan mereka. Akan sukar mendapatkan pria yang mau memperistri gadis yang pernah menjadi permainan para penjahat keji itu. Lubihawa segera menghampiri lima orang gadis itu dan ia menghibur mereka sehingga akhirnya mereka berhenti menangis. Para anak buah gerombolan itu lalu mengubur jenazah Hek Hau Moko dan malam itu mereka diharuskan berkumpul di ruangan depan rumah besar itu. Xiao Beng dan AIAIN mengambil keputusan bahwa besok pagi para anggota gerombolan itu diharuskan mengangkat barang-barang rampokan itu kembali ke dusun. Mereka bertiga akan mengawal para gadis kembali ke rumah orang tua masing-masing. AIAIN, engkau malam ini mengasuh dan tidurlah. Biar aku dan Su Heng yang melakukan penjagaan agar mereka tidak melarikan diri dan untuk berjaga-jaga kalau ada teman-teman mereka yang berani masuk perkampungan ini, kata Xiao Beng setelah mereka semua makan hidangan yang dimasak oleh Louis B.H.W.A. dan lima orang gadis itu. Di rumah kepala gerombolan itu tersedia bahan makanan yang cukup banyak. Malam itu AIAIN tidur di senuah kamar rumah besar itu. Kamar yang bersih dan AIAIN yang sudah kecapaian itu dengan mudah tertidur pulas. Xiao Beng duduk di seram di depan, bersilah di atas lantai yang digelari tikar tebal. Para gadis juga tidur di sebuah kamar besar. Mereka berlima baru malam ini dapat tidur nyenyak dengan hati tentram. Akan tetapi B.H.W.A. tidak mau tidur dan ia duduk menemani Asyong yang juga duduk di seram di depan bersama Xiao Beng. Di seram di ini, Asyong membuat api unggun, bukan untuk mendapatkan penerangan karena di situ juga ada sebuah lampu gantung, Akan tetapi untuk mengusir nyamuk yang terdapat banyak di tempat itu. Dari seram di mereka dapat melihat keluar. Bulan sepotong sudah naik tinggi dan cahayanya mulai agak tering sehingga cuaca di luar rumah itu remang-remang namun masih dapat ditembus pandang mata. Xiao Beng memejamkan matanya seperti orang tidur. Sebetulnya dia hanya duduk diam seperti sedang siulian, sama di, Akan tetapi dan menyadari keadaan di luar dirinya sehingga dia dapat mendengar ketika B.H.W.A. dan Asyong bercakap-cakap. Ingkong, saya sudah mengambil keputusan tetap. Saya tidak akan kembali ke rumah orang tua saya. Saya akan ikut denganmu kemanapun engkau pergi, Ingkong. Akan tetapi aku seorang perantau miskin, bahkan rumah tinggal pun tidak punya. Tidak mengapa, Ingkong. Saya sanggup hidup bagaimanapun juga bersamamu. Saya akan melayanimu, mengerjakan semua keperluanmu, mencuci, memasak dan engkau suruh apapun akan saya lakukan dengan senang hati dan rela. Asyong menghela nafas panjang lalu menengok ke arah Xiao Beng. Kemudian dia berkata lirih. Mari kita bicara di sana saja. Dia menambahkan kayu kepada api unggun, lalu bangkit mengajak B.H.W.A. pergi ke pekarangan agar dapat bicara dengan leluasa tanpa didengar orang lain. Setelah cukup jauh mereka duduk di atas dua buah batu besar, berhadapan. Bahkan Asyong sendiri tidak tahu bahwa Xiao Beng membayangi mereka, lalu bersembunyi di balik batu-batu bukit dan mendengarkan percakapan mereka. Di H.W.A., keputusanmu itu keliru. Tidak mungkin engkau ikut bersamaku terus. Engkau akan hidup serba kekurangan, sengsara dan terkadang diancam bahaya. Aku adalah seorang petualang yang tidak memiliki apa-apa, tiada keluarga, tiada rumah tinggal, tiada harta benda. Aku tidak dapat menerima engkau ikut bersamaku, di H.W.A. Gadis itu menundukan mukanya menangis perlahan. Ingkong, apakah engkau tidak kasihan kepada ku tanyanya di sela isaknya? Tentu saja aku kasihan padamu, di H.W.A. Engkau seorang gadis yang baik, tabah, teguh mempertahankan kehormatanmu, engkau pantas dihormati. Aku kagum kepadamu, di H.W.A. Kalau begitu, mengapa engkau tidak mau menerima saya? Ingkong tanyanya dengan suara memelas. Sudah ku katakan bahwa aku seorang perantau miskin. Engkau akan hidup serba kekurangan dan sengsara, sekali waktu mungkin sehari tidak dapat makan. Aku rela, ingkong. Biar hidup sebagai pengemis gelandangan sekalipun, saya rela. Saya rela menjadi pelayanmu, ingkong. Hening sejenak, hanya terdengar beberapa kali asyong menghela nafas panjang, berulang-ulang. Kemudian dia berkata dengan suara sedih. Percayalah di H.W.A. Seandainya aku ini seorang pemuda biasa yang memiliki tempat tinggal, memiliki kebebasan dan harapan masa depan, sungguh mati aku akan menerima permintaanmu ini dengan senang hati. Akan tetapi, dalam keadaanku seperti sekarang ini, hal itu tidak mungkin kulakukan. Aku harus membantu Sute Siao Beng. Aku sudah berjanji kepada guruku untuk menemani Sute, untuk membantunya, bahkan untuk melayaninya. Tidak mungkin aku menerimamu, di H.W.A. Apakah? Apakah? Tidak ada jalan keluarnya, ingkong titik. Asyong menghela nafas berat, lalu terdengar suaranya lirih. Maaf, di H.W.A., kurasa tidak ada, isak tangis itu semakin kuat dan tiba-tiba di H.W.A. melompat turun dari atas batu. Ia terguling leboh, akan tetapi bangkit lagi dan berlari sambil menangis ke arah jurang yang berada tak jauh dari situ. Perkampungan itu berada di lareng dekat puncak bukit menjangan, maka terdapat banyak jurang di sekitar perkampungan. Dengan nekat di H.W.A. setelah tiba di tepi jurang, hendak meloncat ke dalamnya. Akan tetapi tiba-tiba dua buah lengan yang kuat merangkul tinggalnya. Ia meronta-ronta, namun tidak dapat terlepas dari rangkulan Asyong. B.H.W.A., apa yang hendak kau lakukan ini Asyong memaksa, mearik tubuh gadis itu menjauhi jurang. Lepaskan, Ingkong, lepaskan. Biarkan saya mati saja. Tidak ada gunanya hidup lebih lama kalau Ingkong tidak mau menerima saya. Gadis itu menangis sesungguhkan. Akan tetapi mengapa, B.H.W.A.? Mengapa engkau menjadi nekat begini? Engkau masih mempunyai keluarga, bahkan ayahmu adalah seorang kepala dusun yang hidupnya serba kecukupan bujuk Asyong tanpa melepaskan rangkulannya karena gadis itu masih meronta, berusaha melepaskan dekapan Asyong. Tidak, tidak. Nama saya sudah tercemar, semua orang akan membicarakan saya, semua orang akan mencemoh dan memandang hina. Bahkan orang tuaku juga akan menderita karena aib. Biarkan saya mati, Ingkong. Husih. Mengapa engkau berkata demikian? Aku mendengar sendiri ketika engkau bicara dengan kepala perampok itu. Engkau belum ternoda atau, sudahkah tercemar maka sekarang menjadi putus asa. Tidak, Ingkong. Kalau saya sudah ternoda, tentu saya sudah tidak hidup lagi. Tentu saya sudah membunuh diri. Kalau begitu, mengapa engkau merasa namamu tercemar? Ingkong tidak tahu, semua gadis yang sudah diculik ul iblis itu telah ternoda. Siapa yang akan percaya bahwa saya belum tersentuh? Tidak akan ada yang percaya dan orang sekampung akan mencemoh. Ia berhenti sebentar sambil terisak. Bahkan ayah ibuku tidak akan percaya kalau saya mengatakan bahwa saya belum ternoda. Ah, malu sekali, Ingkong. Mati jauh lebih baik daripada hidup menghadapi itu semua. Bihawa, biarlah aku yang akan bicara dengan orang tuamu. Aku yang akan menyakinkan mereka bahwa engkau masih bersih, belum ternoda. Dan kalau ada orang di dusunmu yang tidak percaya dan mengejekmu, dia akan kuhajar. Saya tidak menginginkan itu, Ingkong. Saya hanya menginginkan agar diperbolehkan ikut denganmu kemanapun Ingkong pergi. Akan tetapi aku tidak mungkin dapat menerimamu, betapapun berat rasa hatiku. Aku tidak enak kepada Sute, kepada Suhudan. Engkau keliru, Suheng. Tiba-tiba ucapan Asyong itu terputus oleh suara ini dan muncullah Syaobeng bersama Aiyin di tempat itu. Ternyata tadi ketika Syaobeng mendengarkan percakapan Asyong dan Bihawa sambil bersembunyi di belakang batu besar, datang Aiyin menyusulnya dan gadis ini pun ikut mendengarkan. Sute. Aiyin. Kalian, kalian di sini? Asyong bertanya gagap sehingga dia lupa bahwa kedua lengannya masih mendekat hingga ngeramping di HWA. Ada pun gadis itu yang melepaskan rangkulan lengan Asyong dengan kedua tangannya. Baru Asyong menyadari dan cepat dia melepaskan rangkulannya dan mundur dua langkah. Suheng, di HWA, mari kita bicara di Serambi, kata Syaobeng dengan suara serius. Mereka berempat lalu pergi ke rumah besar itu. Api unggun di Serambi itu masih menyala dan Syaobeng segera menambahkan kayu sehingga api unggunnya bernya semakin besar, mengusir hawa dingin dan nyamuk. Mereka duduk dekat api unggun, Asyong menundukkan mukanya yang menjadi merah, sedangkan Bihawa mengambil tempat duduk di atas lantai dekat pemuda itu, memandang kepada Syaobeng dan Aiyin dengan harap-harap cemas. Maaf, Suheng. Tadi aku telah melihat dan mendengar semua tentang keadaan kalian berdua. Engkau keliru kalau merasa tidak enak kepadaku dan kepada ayahku. Suheng, engkau berhak menentukan jalan hidupmu sendiri. Apalagi mengenai perjodohan. Ayah tentu akan menyetujui dan merestui kalau engkau berjodoh dengan nona ini. Aku juga lelah sepenuhnya, Suheng. Hanya engkau yang dapat menolong Bihawa dan kalau kalian sudah saling mencinta, mengapa mesti ragu-ragu lagi? Syaobeng berkata benar, Asyong. Tidak ada aib menimpa dari Bihawa dan keluarganya kalau ia menikah denganmu. Biarlah aku yang akan membicarakan dengan orang tua Bihawa, melamarnya untukmu agar kalian berdua dapat menikah dengan sah. Tepat sekali, Suheng. Jangan pikirkan tentang diriku. Aku bukan anak kecil lagi yang perlu kau bantu dan lincungi terus-menerus. Engkau dapat menjadi suami Bihawa dan tinggal di sini, membantu usaha kepala dusun agar menyejahterakan kehidupan rakyat. Di hujan desakan Syaobeng dan Ayaien itu, Asyong tak mampu berkata apa-apa lagi dan tiba-tiba Bihawa berlutut menyembah kepada Syaobeng dan Ayaien. Ih, jangan begitu, Bihawa kata Ayaien dan Cepatia memegang kedua pundak Bihawa untuk dipaksa bangkit dan duduk kembali. Setelah Syaobeng menyakinkan hati Asyong bahwa dia tidak keberatan bahkan girang kalau Asyong berjodoh dengan Lubihawa dan tinggal di dusun tempat tinggal dadis itu, dan menyakinkannya pula bahwa Magiyok, ayah angkatnya, juga guru mereka pasti tidak akan merasa keberatan atau marah. Akhirnya Asyong menerima juga. Memang hatinya sudah tertarik kepada Bihawa. Dia merasa kasihan dan juga jatuh cinta karena selain dalam penglihatannya tidak ada wanita yang lebih cantik menarik daripada Bihawa, juga dia merasa kagum akan watak gadis itu. Pada keesokan harinya, tiga orang pendekar itu, sambil mengajak di HWA, mengiringkan lima orang gadis korban para penjahat dan memerintahkan belasan orang anggota Pahkumpang untuk mengakut semua barang rampokan dan mengiringkan beberapa ekor kerbau dan kambing, menuruni bukit itu menuju ke dusun Kicung. Rombongan ini disambut oleh seluruh penduduk dusun yang sudah mendengar akan turunnya rombongan ini dari Bukit Menjangan. Para gadis itu disambut dengan tangisan oleh keluarga mereka. Kepala dusun lu dan keluarganya juga menyambut Bihawa dengan girang. Ketika penduduk melihat bahwa yang mengangkut barang rampokan dan mengiring ternak adalah para anggota gerombolan, mereka menjadi marah dan tentu belasan orang anggota perampok itu akan dikeroyok dan dibunuh kalau saja Asyong, Siaobeng dan Aiyain tidak melarang mereka. Semua penduduk bergembira Ria mendengar bahwa gerombolan perampok itu telah terbasmi dan pemimpin mereka yang ditakuti telah tewas. Setelah semua barang rampokan dan ternak diterima oleh penduduk dan dikembalikan kepada pemilik masing-masing, belasan orang bekas anggota Hek Hau Pang itu lalu diperkenankan pergi setelah diberi ancaman keras oleh Siaobeng. Mereka mengucapkan terima kasih dan meninggalkan dusun itu. Mereka inilah yang menyebarkan berita tentang munculnya seorang pendekar baru berjuluk si Tangan Halilintar, pendekar yang buntung lengan kirinya akan tetapi amat lihai. Sebentar saja julukan itu tersebar sampai luas. Siaobeng, Asyong dan Aiyin dijamu pesta makan oleh lurah lu, kepala dusun ayah lu Bihawa beserta beberapa orang yang dianggap sebagai tua-tua dusun kicung. Mereka makan minum dengan gembira dan dalam kesempatan ini, Aiyin berkata kepada lurah lu dan istrinya. Paman dan Bidi berdua, kami tadi telah menceritakan tentang putri kalian Bihawa yang nyaris celaka akan tetapi dapat diselamatkan oleh Asyong. Sekarang kami akan memperkenalkan keadaan Asyong kepada Paman berdua sekeluarga. Ketahuilah bahwa Asyong ini telah yatim piatu dan tidak mempunyai keluarga lain kecuali kami berdua sebagai sahabat baiknya dan gurunya yang tinggal jauh di Taisan. Asyong sahabat kami ini adalah seorang pendekar yang gagah perkasa dan bijaksana, usianya sekarang sudah. Eh, berapa usiamu, Asyong? Dengan kedua pipi kemerahan Asyong menjawab sambil menundukan mukanya. 33 tahun? Ya, 33 tahun. Akan tetapi dia masih perjaka tulen, belum pernah menikah, belum pernah berpacaran. Setelah dia menyelamatkan kehormatan dan bahkan nyawa Bihawa, maka terdapat hubungan kasih di antara mereka berdua. Karena Asyong tidak mempunyai keluarga, maka kami berdua sebagai sahabat baiknya menjadi wakil keluarganya untuk meminang putri kalian Luh Bihawa untuk menjadi jodoh Asyong. Bagaimana pendapat paman berdua dan keluarga? Siobeng mendengarkan dengan kagum. Bukan main gadis ini. Dapat bicara tentang pinangan sedemikian lancarnya. Padahal kalau dia disuruh mewakili dan mengajukan pinangan seperti itu, dia pasti tidak akan mampu bicara. Asyong menundukan mukanya. Dia merasa malu dan juga hatinya berdebar tegang. Mungkinkah kepala dusun dan keluarganya dapat menerima dia yang tidak mempunyai apa-apa itu sebagai jodoh Luh Bihawa? Sambil tunduk dia melirik ke arah Bihawa yang juga duduk di situ, di sebelah ibunya dan dia melihat gadis itu juga menundukan mukah. Mendengar ucapan Aiyin, lurah Luh dan istrinya saling pandang. Sungguh pinangan itu sama sekali tidak mereka sangka-sangka. Putri mereka yang telah diculik perampok, kini dilemar seorang di antara tiga pendekar yang telah menyelamatkan, bukan saja putri mereka, bahkan seluruh penduduk dusun itu dari gangguan gerombolan perampok. Hampir mereka tidak dapat percaya. Bihawa, bagaimana pendapatmu? Tanya ayah dan ibu itu kepada putri mereka. Hampir berbareng. Bihawa yang tadinya menunduk malu, kini mengangkat muka dan pandang matanya penuh keberanian dan kepastian, ayah dan ibu, Ingkong Asyong telah menyelamatkan nyawa dan kehormatanku. Aku sudah mengambil keputusan bulat untuk ikut dengannya dan menjadi pelayannya. Kalau hal itu tidak dapat terlaksana, aku akan bunuh diri saya karena hidup hanya akan mendatangkan aib bagiku. Lurah lu dan istrinya tertegun mendengar ucapan putrinya itu. Telah banyak pinangan diajukan orang terhadap Bihawa, namun gadis mereka itu selalu menolak keras dan sekarang Bihawa telah begitu pasrah kepada penolongnya, Asyong yang bertubuh tinggi besar dan gagah itu. Terdengar suara tawa dari seorang kakek yang rambutnya sudah putih semua. Kakek ini adalah paman dari Lurah lu. Hahaha, kalian ini termangu-mangu mempertimbangkan apalagi katanya kepada Lurah lu dan istrinya. Bihawa sudah berusia 20 tahun dan selama ini selalu menolak pinangan yang datang sehingga meresahkan hati keluarga kita. Sekarang dia menemukan jodoh yang begini baik. Mereka sudah saling cocok dan dengan adanya pendekar. Asyong, eh siapakah nama keluarganya tanda tanya Siobeng menjawab, nama keluarga Suheng adalah Tan, akan tetapi dia sudah terbiasa disebut Asyong. Ya, dengan adanya pendekar Tan Suheng sebagai cucu mantuku di sini, bukan saja keluarga kita akan terjamin keselamatannya, bahkan keselamatan seluruh dusun dapat dilindungi. Di mana lagi Bihawa bisa mendapatkan seorang suami seperti dia. Lurah lu dan istrinya tertawa dan mereka memandang kakek yang menjadi paman mereka itu. Airh, paman, siapa yang termangu-mangu dan ragu? Kami hanya terheran-heran mendengar pinangan itu. Bagaimana mungkin seorang pendekar besar seperti Tai Hiap ini sudi jodoh dengan anak kami? Tanda tanya Asyong yang memang beratak jujur dan terbuka, merasa lega melihat gelagat keluarga Bihawa menyetujui ikatan perjodohan itu sehingga kini dia berani mengangkat muka dan dia berkata dengan suara lantang. Ah, harap paman jangan berkata begitu. Saya yang merasa takut, kalau-kalau ditolak karena saya hanyalah seorang yatim piatu yang miskin. Hai, Asyong. Mengapa engkau menyebut paman kepada calon ayah mertuamu Aiyin menegur sehingga kembali Asyong tersipu dan semua orang tertawa? Bihawa merasa begitu girang sehingga ia merangkul ibunya yang diruduk di sebelahnya, mencium bibi ibunya lalu saking malunya ia berlari ke belakang meninggalkan ruangan itu di mana mereka berpesta tadi. Kembali semua orang tertawa. Asyong, sebaiknya engkau kejar Bihawa, ia pasti berada di taman belakang dan kalian rundingkan berdua kapan perayaan pernikahan akan dilangsungkan, kata Lurahlu. Sebaiknya secepat mungkin, Suheng kata Xiaobeng. Dengan muka kemerahan Asyong bangkit lalu mengejar Bihawa ke belakang, diikuti suara tawa gembira semua orang yang berada dalam ruangan itu. Demikianlah, karena Xiaobeng dan Aiyin akan melangsungkan pernikahan antara Asyong dan Lurahlu Bihawa dilangsungkan dua hari kemudian. Pernikahan itu berlangsung meriah, dihadiri oleh seluruh penduduk dusun Kicung dan para Lurahlu dan sesepuh dusun tetangga yang semua merasa gembira mendengar gerombolan jahat di bukit menjangan itu telah dibasmi oleh pendekar si tangan Halilintar bersama dua orang temannya. Lebih gembira lagi ketika mereka mendengar bahwa putri Lurahlu di Kicung kini menjadi suami istri seorang di antara para pendekar itu sehingga semua orang di sekitar daerah itu akan merasa tentram. Setelah perayaan pernikahan selesai, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Xiaobeng dan Aiyin berpamit untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Kota Raja. Asyong dan istrinya mengantar Xiaobeng dan Aiyin menuju ke Sungai Wongho, meninggalkan para penduduk yang mengantar sampai ke pintu gerbang dusun. Setelah tiba di pantai di mana Xiaobeng meninggalkan parahu kecilnya, Asyong memegang kedua tangan Sutehnya dan berkata dengan suara parahu karena terharu. Suteh, tolong sampaikan kepada Suhu tentang keadaanku di sini dan sampaikan permohonan maafku. Tentu saja, Suheng. Jangan khawatir akan hal itu, kata Xiaobeng yang merasa terharu pula. Selama ini, sejak kecil sampai sekarang, dia tidak pernah berpisah dari Asyong. Berlatih, bermain, makan dan tidur selalu berdua dan kini mereka harus berpisah. Suteh, yakinkah engkau bahwa aku tidak harus menemami perjalan mutanya Asyong dengan suara gemetar? Xiaobeng merasa terharu dan dia mempererat pegangan tangannya, lalu mengejeleng kepala, tidak berani bicara karena dia tahu bahwa suaranya pasti terdengar gemetar pula. Apalagi ketika dia mengangkat muka memandang wajah Suhengnya yang merah dan sepasang methe Asyong basah dan berlinang air mata. Xiaobeng tak dapat menahan keharuan hatinya dan dia pun menundukkan mukanya agar tidak nampak bahwa kedua matanya juga basah, bahkan kini ada air mati menetes dari pelupuk mati mereka. Hai, hai, apa, apaan ini? Kalian ini pendekar-pendekar gagah perkasa kini bertangisan seperti nenek-nenek cengeng saja terdengar A.I.Y.I.N. berseru dengan suara mencela. Dua orang pemuda itu cepat-cepat mengusap dua titik air mati dan mereka tersenyum. Untung ada A.I.Y.I.N. di situ, kalau tidak ada, tentu mereka akan hanyut oleh keharuan yang akan membuat perpisahan itu menjadi terlalu berat bagi mereka. Keduanya memaksa senyum dan saling melepaskan tangan. Xiaobeng dan A.I.I.I.N. lalu mendorong perahu ke air setelah talinya dilepas dari batang pohon oleh Asyong. Dua orang laki-laki itu tidak bicara lagi sampai Xiaobeng dan A.I.I.I.N. masuk ke dalam perahu. Sute, jaga dirimu baik-baik, kata Asyong. Engkau juga, Suheng. Berbahagialah engkau bersama istrimu. Selamat tinggal, Suheng, aku akan selalu mengenangmu. Aku juga, Sute. Selamat jalan. Perahu meluncur menurut arus air. Xiaobeng yang duduk di perahu menoleh memandang Suhengnya sambil melambaikan tangan. Asyong juga mengikuti kepergian Sute-nya dan melambaikan tangannya sampai perahu itu lenyap di sebuah tikungan. Baru dia berhenti melambai dan kembali beberapa tetes air matu keluar dari matu dan membasahi pipi. Tiba-tiba Lubihawa berlutut dan merangkul kedua kakinya. Aduh, ampunkan aku suamiku, akulah yang telah membuat engkau terpaksa berpisah dari sutemu itu. Lubihawa meratap sambil menangis terharu. Asyong memungkuk, memegang kedua pundak istrinya, mengangkatnya bangkit berdiri. Mereka berpandangan, keduanya dengan metel basah, lalu Asyong mendekat di HWA kedadanya, menekan kepala istrinya itu kedadanya. Di HWA, istriku. Engkau tidak bersalah, akulah yang lemah. Marilah, istriku, mari kita pulang. Kita song-song kehidupan baru bersama. Dia mencium istrinya dan mereka berjalan pulang sambil saling rangkul. Suami itu merangkul pundak istrinya dan si istri merangkul pinggang suaminya Siau Beng. Engkau menyesal membujuk suhummu menikah sehingga sekarang terpaksa engkau berpisah darinya. Tanya Aiyin ketika ia melihat pemuda itu termenung di kepala perahu sehingga pemuda itu lupa bahwa sejak tadi ia yang mendayung perahu itu. Mendengar pertanyaan ini, barulah Siau Beng seolah terseret kembali ke dunia nyata. Cepat dia berkata, ah, maaf Aiyin. Sini biar aku yang mendayung perahu ini. Biarlah, Siau Beng. Biar aku dulu yang mendayung, nanti kau gantikan kalau aku sudah lelah. Kau duduklah dan tenangkan dulu hatimu, aku tahu betapa berat hatimu harus berpisah dengan Asyong. Akan tetapi engkau harus ingat bahwa kini Asyong telah menemukan jodoh dan rumah tinggal keluarga baik-baik. Bihawe amat mencintainya dan dia juga menyayang gadis itu. Mereka akan hidup sebagai suami istri yang berbahagia. Tentu keadaannya jauh lebih baik daripada kalau dia selalu mengikuti mu sebagai seorang kelana yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai keluarga. Siau Beng menarik napas panjang. Engkau benar Aiyin. Aku berharap dan bahkan yakin bahwa dia tentu akan hidup berbahagia. Aku juga ikut merasa senang kalau Suheng hidup bahagia. Akan tetapi engkau tentu dapat mengerti, Aiyin. Hubunganku dengan Suheng Asyong bukanlah hubungan kakak dan adik seperguruan belaka. Jauh daripada sekedar saudara seperguruan. Sejak aku kecil dan mulai dapat berpikir, dialah orang yang selalu menemaniku. Bahkan gaya yang mengasuhku, mengajak aku bermain, menghiburku kalau aku menangis, menggendongku. Kemudian setelah aku mulai belajar silat, dia pula yang selalu menemaniku berlatih. Dia itu seolah segala galanya bagiku, satu-satunya orang yang paling dekat dengan aku, latihan bersama, makan bersama, tidur bersama dan ini terjadi selama hidupku sampai sekarang. Aiyin mengangguk. Aku mengerti betapa beratnya berpisah dari orang yang paling kasi sayang. Akan tetapi aku pernah mendengar ayahku berkata bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Ada pertemuan dan hidup bersama, pasti akan disusul dengan perpisahan karena itu jangan ada kemelekatan karena kemelekatan itulah yang mendatangkan rasa sakit kalau harus berpisah. Mendengar ucapan gadis itu, Siau Beng tersenyum. Lucu rasanya mendengar gadis ugal-ugalan itu mengucapkan kata-kata yang biasanya diucapkan seorang pendekta atau setidaknya seorang guru yang sudah tua. Dia pun pernah mendengar ucapan itu dari mendiam pekin sanjin. Akan tetapi, Aiyin. Segala macam pelajaran seperti itu amat mudah didengar dan dimengerti, akan tetapi untuk melaksanakannya, teramat sukar. Manusia manakah yang mampu membebaskan diri dari kemelekatan? Seluruh anggota tubuh kita ini, berikut hati akal pikiran kita, dapat mendatangkan kesenangan dan justru kesenangan itulah yang melahirkan kemelekatan. Tepat sekali, Siau Beng. Memang kesenangan itulah yang menyebabkan adanya kemelekatan, dan tidak mungkin manusia selagi hidup di dunia ini menghindarkan diri dan menolak segala hal yang mendatangkan kesenangan. Pelajaran itu hanya boleh diajarkan kepada orang yang tidak suka hidup lagi atau orang yang hendak mengasingkan dirinya dari dunia ramai untuk menjadi pertapa atau pendeta, tidak hidup sebagai manusia biasa. Aku pun sudah membantah hal ini kepada ayahku, akan tetapi dia hanya menertawakan aku saja. Siau Beng mengerutkan alisnya mendengar ucapan gadis itu. Kiranya gadis itu belum mengerti benar akan pelajaran yang mendalam tentang kehidupan dan kebijaksanaan yang tadi ditiru dari ayahnya hanya dikenal kulitnya saja tanpa mengenal benar artinya atau isinya. IYIN, ayahmu benar sekali dan engkau perlu mengetahui bahwa apa yang dimaksudkan dengan semua ajaran tentang kebajikan dan kehidupan. Segala macam tentang hidup itu tentu saja tidak mungkin ditaati secara sempurna karena hal itu tidak mungkin bagi manusia selagi dia masih hidup di dunia ini. Akan tetapi pelajaran itu sedikitnya membuat kita mengerti akan sebab akbibat, mengerti pula dengan jelas apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang patut kita lakukan dan apa yang semestinya tidak kita lakukan. Pengertian ini yang membedakan kita dari makhluk lain, membedakan kita dari binatang. Kita mengerti bahwa duka akibat perpisahan itu timbul karena adanya kemelekatan yang lahir pula dari kesenangan. Akan tetapi untuk kesenangan dalam kehidupan kita adalah tidak mungkin selama kita masih ingin hidup lumrah sebagaimana manusia biasa. Akan tetapi, pengertian tentang timbulannya duka karena kesenangan itu sedikitnya membuat kita sadar sehingga tidak terlalu larut atau tidak sampai mabuk dalam kesenangan. Membuat kita waspada sehingga andai kata ada kemelekatan pun tidaklah terlalu kuat, IYN tertawa. Hihihi, aku melihat engkau pun sudah dapat tersenyum. Itu tandanya bahwa kedukaanmu karena harus berpisah dari orang yang kau kasehi itu tidaklah terlalu mendalam. Aku sendiri tidak mungkin bebas dari senang susah, gembira sedih, puas kecewa, cinta benci dan sebagainya karena aku masih hanyut oleh perasaanku dan aku belum mau menjadi pertapa atau pendeta. Siobeng tersenyum. Senang hatinya bicara dengan gadis ini yang ternyata selain lihat ilmu silatnya, pemberani, gagah, cerdik dan ditambah lagi jujur mengakui kelemahannya dan agaknya dapat mengerti percakapan mengenai kehidupan. Hem, biar seorang pertapa atau pendeta sekalipun selagi masih hidup mereka tidak mungkin terbebas sama sekali dari kesenangan. Meti mereka masih suka memandang apa yang menyenangkan, juga telinga mereka suka mendengarkan suara yang menyenangkan, hidung mereka suka mencium bau yang menyenangkan dan segala anggota tubuh mereka suka akan sesuatu yang menyenangkan. Ini sudah merupakan sesuatu yang alami, yang terbawa sejak lahir. Biarpun mereka itu sudah lebih kuat dari orang biasa yang mengalami kesenangan tanpa kesan mendalam, namun tetap saja mereka masih dapat terpengaruh segala yang menyenangkan. Bahkan tujuan dan harapan mereka juga ingin mencapai hasil yang menyenangkan bagi mereka, walaupun hasil itu tidak sama dengan kesenangan lahir bagi manusia biasa. Akan tetapi, Siao Beng, aku menjadi bingung. Bukankah para pertapa dan pendeta itu sudah tidak lagi memperdulikan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan surga atau nirwana atau yang disebut mencapai dan bersatu kembali dengan Seng Sumber atau Tian, Tuhan? Benar, A.I.Y.I.N. Akan tetapi kalau mereka mau bicara sejujurnya, apa yang dinamakan surga atau nirwana atau persatuan dengan Tian itu pun merupakan hal yang mereka anggap menyenangkan. Kesenangan yang terselubung kehalusan, seolah berbeda. Dengan kesenangan badani atau duniawi. Mereka katakan keindahan, kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Akan tetapi bukankah semua itu juga menyenangkan? Kembali kepada rasa senang juga dan di mana ada rasa senang, di situ pasti ada rasa kemelekatan tadi, hanya kadarnya saja yang berbeda, tebal dan tipis. Wah, wah. Aku menjadi pusing, siau beng. Engkau bicara seperti kakek-kakek dan aku yang mendengarkan dan memikirkan merasa seperti nenek-nenek. Otaku menjadi puyeng kata A.I.Y.I.N. sambil tertawa. Cantiknya gadis itu kalau tertawa. Sudahlah, A.I.Y.I.N. tidak perlu berpusing-pusing memikirkan tentang filsafat. Filsafat itu hanya permainan kata-kata tingkat tinggi. Kembali saja kepada keadaan kita sendiri. Kita ini hidup ada yang menghidupkan, mati ada yang mematikan. Segala macam perasaan ini pun bukan buatan kita, melainkan ada yang memberi kepada kita. Kita berhak mempergunakan semua bagian tubuh dan hati akal pikiran kita, asal saja tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, sulit lagi. Kebenaran itu apa dan bagaimana? Bukan lagi kebenaran kalau diperebutkan atau diperdebatkan. Kebenaran sudah diajarkan oleh semua agama. Kebenaran sudah diajarkan oleh semua orang tua dan guru yang tidak sesat. Kebenaran sudah dikenal oleh setiap orang manusia di bagian dunia masing-masing sejak dia mampu mengerti kata-kata. Semua orang yang melakukan kejahatan di dunia ini tahu bahwa perbuatan mereka itu tidak benar. Jadi kebenaran tidak perlu diperbincangkan lagi. Pendeknya kebenaran itu membangun, memelihara, tidak merusak, kebenaran itu juga dapat dinamakan kasih. Ya, sudahlah, kalau kau lanjutkan aku bisa jatuh pulas karena otakku lelah memikirkan itu semua. Sekarang engkau hendak langsung ke kota raja. Tidak, IYIN. Aku ingin pergi ke kota Kengkoan dulu yang letaknya tidak jauh dari kota raja. Aku ingin mencari dan mengunjungi makam ayah kandungku. Ah, aku senang dapat melakukan perjalanan ini, siau Beng. Aku juga ingin sekali melihat kota raja yang kabarnya amat ramai dan indah. Engkau juga belum pernah ke sana belum. Ketika aku meninggalkan ayah di pegunungan Beng San, aku langsung saja mencari susuk Ken O Ken di lembah sungai Huang Ho. Siau Beng, engkau belum pernah cerita tentang mendiang orang tuamu. Ceritakanlah, siau Beng, aku ingin sekali mengetahui segala tentang dirimu. Siau Beng menghela nafas panjang. Sudah ku katakan bahwa aku terlahir dan tak pernah mengenal ayah ibuku. Aku hanya mengetahui tentang mereka dari ayah angkatku, Lam Leong Magiok. Ceritanya tentang ayah dan ibuku amat menyedihkan IYIN. Nah, nah, bukankah orang bijaksana tidak boleh terlalu terpengaruh kesenangan dan kesusahan? Ceritakanlah, siau Beng. Biar aku yang mendayung terus dan engkau yang bercerita. Jangan seperti ayahku, siau Beng. Kenapa ayahmu pendiam dan pelit sekali kalau diminta bercerita tentang mendiang ibuku, tentang masa mudanya dan sebagainya. Karena pelit bercerita itu aku sampai tidak menduga sama sekali bahwa susu Kenoke ternyata seorang yang jahat. Nah, berceritalah tentang ayah ibumu. Di waktu mudanya, ayah bernama Lau Heng San dan sejak muda dia bertindak sebagai seorang pendekar, menolong siapa saja tanpa membedakan orang karena dia tidak terpengaruh oleh gerakan para pendekar yang berjuang menentang pemerintah kerajaan Manchu. Siapa saja yang perlu ditolong, dia tolong dan siapa saja yang melakukan kejahatan dia tentang. Wah, itu benar sekali. Aku pun dalam 2-3 bulan ini sering menentang susu kalau dia merampok kerombongan orang Manchu dan hendak membunuh mereka yang tidak berdosa. Karena sama sekali tidak tahu akan perjuangan menentang kerajaan Manchu, ayah terbujuk seorang pembesar Manchu yang diserang gerombolan. Pembesar Manchu itu memakai nama peribumi Tio Cigan, padahal sebenarnya dia seorang pangeran kerajaan Manchu. Tio Cigan kun, panglima Tio, bersikap baik kepada ayah dan memberi kedudukan sebagai seorang perwira, bahkan ayah diambil sebagai mantu, dinikahkan dengan puteri tiri Tio Cigan kun atau pangeran Manchu itu. Kemudian ayah mendapat tugas untuk membasmi gerombolan-gerombolan penjahat yang sebetulnya adalah para pejuang yang menentang kerajaan Manchu. Ayah tidak tahu akan hal itu sehingga banyak pendekar yang tewas di tangannya. Siaobeng berhenti dan menghela nafas, menyesal dan kasihan kepada ayah yang tidak pernah dilihatnya itu. Ayahmu tidak bersalah. Pangeran Manchu itulah yang jahat, eh, maaf, bukankah mendiang ibumu itu puteri dari pangeran itu? Ya, akan tetapi hanya anak tiri. Kakekku bermargabu dan sudah meninggal dalam perjuangan ketika tentara Manchu menyerbu ke selatan. Nenekku, Nyonya bu, menjadi istri Tio Cigan kun dan membawa seorang anak, yaitu ibuku yang bernama Bukui Siang. Ketika ibuku mengandung aku, ayahku bertemu gunya dan baru menyadari bahwa dia telah tertipu dan membunuh banyak pendekar patriot yang berjuang menentang pemerintah penjajah Manchu. Ayah menjadi marah sekali lalu memberontak, terjadi pertempuran hebat dan ayahku dikeroyok para jagoan Tio Cigan kun itu. Akhirnya, ayah dapat membunuh Tio Cigan kun akan tetapi dia juga tewas. Ah, sungguh sayang dan bagaimana dengan ibumu? Ah, ketika aku ingat akan cerita ayah angkatku tentang ibu kandungku, aku menjadi sedih sekali, I-I-I-N. Ketika ayah kandungku memberontak sehingga terjadi perkelahian hebat, ayahku dibantu oleh para pendekar pejuang termasuk Lem Leong Magiok, ibuku melarikan diri, ditolong ayah angkatku itu. Ketika ibu diajak lari oleh Lem Leong Magiok, ia dalam keadaan hamil. Mereka berdua melakukan perjalanan ke Taisan. Perjalanan itu amat jauh dan ibu dalam keadaan mengandung sehingga perjalanan lambat sekali. Berbulan-bulan mereka melakukan perjalanan. Sebelum tiba di Taisan mereka melihat pengantin baru diculik gerombolan penjahat. Pengantin prianya putra seorang penjahat mancu, dan yang wanita seorang wanita Han Leong Magiok menolong mereka lalu melanjutkan perjalanan. Ketika itu kandungan ibuku sudah sembilan bulan. Kemudian muncul. Toat Beng Siang Kiang Kenoke dan anak buahnya menghadang dan menuduh ayah angkatku sebagai pengkhianat dan membela orang mancu. Mereka bertanding dan Kenoke melarikan diri. Hem, kiranya sejak mudanya Susion Kenoke sudah menjadi kepala gerombolan penjahat kata Aiyin penasaran dan ia merasa malu mempunyai paman guru seperti itu. Kenoke dan anak buahnya dapat diusir, akan tetapi ibuku diculik dua orang anak buah Kenoke. Lam Leong Magiok melakukan pengejaran dan berhasil membunuh dua orang penculik dan menyelamatkan ibu. Perjalanan dilanjutkan dan sudah tiba saatnya ibu melahirkan. Di sebuah dusun ibu ditolong seorang bidan. Akan tetapi ketika ibu sedang berjuang hendak melahirkan aku, muncul Kenoke yang dibantu oleh Wikiam Lomo menyerang. Wah, memalukan sekali. Susiok dan Sukong, kakek guru, jahat sekali teriak Aiyin. Lalu bagaimana, Xiaobeng? Lam Leong Magiok melawan mati-matian di luar kamar sedangkan di dalam kamar, dibantu bidan yang ketakutan, ibu kandungku juga berjuang mati-matian. Tubuhnya yang lemah karena perjalanan jauh dan kedukaan membuat kelahiranku itu sukar sekali. Akhirnya ayah angkaku berhasil mengusir Kenoke dan Wikiam Lomo, akan tetapi pada saat dia bertanding itu, ibuku telah melahirkan aku. Aku dilahirkan selamat, akan tetapi ibuku. Koma suara Xiaobeng tersendat. Ibumu bagaimana? Bagaimana, Xiaobeng Aiyin memegang lengan Xiaobeng dengan kuat sehingga dia lupa mengemudikan perahu dengan dayung sehingga perahu melintang. Ibu, meninggal dunia titik. Ketarat. Musuk sekali mereka. Aku akan melaporkan kepada ayah tentang kejahatan Kenoke teriak Aiyin marah. Akan tetapi melihat perahu melintang ia lalu menggerakkan dayungnya sehingga perahu itu meluncur kembali. Xiaobeng, kenapa engkau tidak membunuh Kenoke ketika mendapat kesempatan bertanding dengan dia? Xiaobeng menggeleng kepalanya. Tidak, Aiyin. Suhu Pak Insanjin, juga ayah angkatku melarang aku melakukan pembunuhan dengan semena mena. Biarpun Kenoke menyerang ayah angkatku, namun tidak menyerang dengan tuduhan bahwa Magiyok menjadi pengkhianat. Dia tidak langsung membunuh ibuku, walaupun mungkin penyerangan itu yang menyebabkan ibuku mati ketika melahirkan. Hem, aku tidak setuju dengan pendapat itu, kalau aku menjadi engkau tentu sudah kubunuh Kenoke itu. Lalu bagaimana ceritamu selanjutnya, Xiaobeng? Sejak lahir aku dipelihara oleh ayah angkatku itu. Dapat engkau bayangkan betapa sukarnya bagi seorang laki-laki untuk merawat dan memelihara seorang bayi yang baru lahir, padahal dia sedang melakukan perjalanan ke Taisan. Setelah dia tiba di Taisan, ayah angkatku itu tinggal di sana dan memelihara aku sampai aku berusia 10 tahun, baru aku diserahkan kepada Suhu Pek Insanjin untuk dilatih lebih lanjut. Dan sejak kecil aku selalu ditemani Suheng Asyong yang baik dan setia. Demikianlah riwayatku, IYIN sampai aku dan Suheng disuruh turun gunung. Wah, sungguh amat bijaksana lem liong magiok. Akan tetapi engkau belum bercerita tentang nenekmu, Nyonya Bu yang menjadi istri pangeran mansu itu. Bagaimana dengan ia entah, ayah angkatku tidak tahu tentang nenekku. Karena itu, di kengkuan nanti aku akan mencari keterangan tentang nenekku itu. Sebuah pertanyaan lagi, Si Wau Beng. Akan tetapi janji dulu, engkau tidak akan marah oleh pertanyaanku ini. Si Wau Beng tersenyum. Bagaimana mungkin dia bisa marah terhadap gadis yang lincah, jujur dan terbuka ini? Aku tidak akan marah. Bertanyalah, IYIN. Gadis itu memandang ke arah lengan kiri Si Wau Beng yang buntung. Apa yang terjadi dengan lengan kirimu? Aku tidak percaya kalau lengan kirimu buntung sejak engkau lahir. Si Wau Beng menghela nafas panjang. Dia sudah khawatir akan ditanya tentang lengan kirinya yang buntung. Kepada orang lain mungkin dia tidak akan menceritakan tentang ini, akan tetapi dia merasa bahwa terhadap IYIN dia tidak dapat merahasiakannya. Kalau dia tidak mau menceritakan, tentu IYIN akan menganggap dia tidak percaya kepadanya. Padahal gadis itu juga sudah bercerita tentang dirinya tanpa ada yang dirahasiakan, bahkan mengaku terus terang bahwa Kenoke yang jahat adalah paman gurunya. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman belaka, IYIN. Aku pernah menolong seorang wanita mancu dan hal ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap para pejuang. Bahkan ayah angkatku, Lam Leong Magiok sendiri terkena hasutan itu dan percaya bahwa aku berhianat. Aku diserang dan, ketika menangkis bacokan pedang, lengan kiriku buntung titik. Apa? IYIN membelalakan matanya. Ayah angkatmu Lam Leong Magiok itu, yang aku kagumi karena kebijaksanaannya, dia sendiri yang membuntungi lengan kirimu. Xiao Beng menggeleng kepalanya dan menghela napas panjang. Kalau dia teringat akan peristiwa itu, bukan dibuntungi lengannya yang menyakitkan hatinya benar, melainkan sikap Lam Leong Magiok yang membencinya karena ayah angkatnya itu percaya akan tuduhan yang dilontarkan kepadanya oleh Song Chun. Bukan, karena ayah angkatku yang membuntungi, IYIN. Orang lain yang melakukan. Akan tetapi aku merasa sedih sekali, bukan karena buntungnya lengan kiriku, melainkan karena ayah angkatku juga percaya bahwa aku telah berhianat dan menjadi pembela orang mancu. Hem, wanita mancu yang kau tolong itu, mengapa engkau menolongnya? Apa yang terjadi dengannya? Ia hendak dibunuh tanpa dosa, maka aku mencegah pembunuhan itu. Xiao Beng tidak mau menceritakan tentang perkosaan terhadap Putri Mayani itu. Dua orang pendekar Song, orang pertama dan kedua dari Cheong Yang Go Tai Hiap telah diserbu pasukan mancu dan terbunuh. Wanita mancu itu dituduh menjadi penggerak dari penyerbuan itu, padahal dia bukan. Para pendekar pejuang menangkapnya dan hendak dibunuh. Aku yang tahu betul bahwa dia bukan penggerak penyerbuan, lalu menolongnya. Akibatnya aku dituduh penghianat. Gadis itu mengangguk-angguk, sampai lama mereka tidak bicara. IYIN termenum dan alisnya berkerut. Xiao Beng. Pemuda itu terkejut karena dia pun sedang melamun ketika gadis itu memanggilnya secara tiba-tiba. Ada apa, IYIN? Wanita mancu itu sudah tuakah ia atau masih muda? Masih muda, seorang gadis sebaya dengan engkau. Cantik. Titik. Yaah, sama dengan engkau. Sepasang alis yang hitam kecil melengkung itu berkerut dan sepasang metu itu mengamati wajah Xiao Beng penuh selidik. Cantik tidak? Tanyaku tadi. Hem, cantik sekali, kata Xiao Beng jujur. Wajah IYIN berubah kemerahan. Hatinya merasa senang, akan tetapi juga iri. Senang karena gadis itu cantik sekali dan sama dengannya, berarti pemuda itu juga mengatakan bahwa ia cantik sekali. Dan ia pun iri mendengar Xiao Beng memuji gadis manju itu dan menolongnya dengan pengorbanan lengan kirinya sebagai akibat pertolongan itu. Siapa namanya? Nama siapa? Nama gadis manju itu tentu saja. Oh, namanya Puteri Mayani. Puteri? Yaah, dia puteri seorang pangeran manju, ibunya wanita Han. Hem, Mayani titik. Eh, IYIN, mengapa engkau tertarik tentang Puteri Mayani? Aku ingin melihat seperti apa gadis manju itu sehingga engkau rela mengorbankan lengan kirimu untuknya. Airah, aku tidak mengorbankan lenganku untuknya. Aku hanya menolong dia karena ia hendak dibunuh Song Chun. Xiao Beng tiba-tiba menahan bicaranya karena dia tidak ingin bicara tentang peristiwa itu. Song Chun. Siapa dia ah? Dia itu putra pendekar kedua dari Cheong Yang Gou Tai Hiap yang terbunuh oleh pasukan manju. Karena menuduh Puteri Mayani sebagai penggerak penyerbuan itu, maka untuk membalas dendam kematian ayahnya dia hendak membunuh gadis itu. IYIN mengangguk-angguk. Hem, dan engkau mencegah pembunuhan itu maka engkau lalu dianggap sebagai pengkhianat dan pembela gadis manju. Sudahlah, IYIN. Tidak ada gunanya kita membicarakan soal itu yang sudah terjadi lebih dari setahun yang lalu. Aku tidak ingin lagi mengenang peristiwa yang pahit itu. Melihat IYIN masih mengerutkan alis seperti orang berpikir dia berkata, Mariku gantikan mendayung. Tanpa menjawab IYIN menyerahkan dayung dan mereka bertukar tempat. Xiao Beng duduk di tengah mendayung atau lebih tepat mengemudikan perahu karena perahu itu meluncur terbawa arus sungai yang mulai kuat, dan IYIN duduk di depannya. Gadis itu duduk membelakanginya seperti menikmati pemandangan yang cukup indah di sepanjang sungai. Setelah lama bersunyi diri, tiba-tiba IYIN tanpa menoleh bertanya, Xiao Beng engkau ingin pergi ke kota raja untuk menemui puteri Mayani? Ah, tidak. Sudah ku katakan, aku ingin melihat-lihat kota raja. IYIN diam sampai lama. Akan tetapi akhirnya kegembiraannya muncul kembali dan ia bersikap lincah dan ramah kepada Xiao Beng sehingga pemuda itu, hal 59-62 hilang. Sehingga kami terpaksa melarikan diri dan banyak anak buahku yang roboh. Anak buahku cerai berai dan aku terpaksa membentuk kelompok baru yang sekarang baru ada belasan orang. Si tangan halilintar? Siapakah dia itu? Orangnya masih muda dan tampaknya lemah, bahkan lengan kirinya juga buntung tinggal sepotong sebatas siku. Akan tetapi dia lihai bukan main. Kawannya pemuda tinggi besar itu juga amat lihai, namanya Asyong. Chun Song mengangguk-angguk. Dia dapat menduga siapa yang dimaksudkan Ken Oke. Tentu Xiao Beng yang kini agaknya melanjutkan julukan ayahnya dahulu, yaitu si Tangan Halilintar. Dan Asyong itu tentu murid Lem Leong Magiok yang selalu menemani Xiao Beng. Aku mengenal mereka, tuaku. Akan tetapi siapakah keponakan muridmu itu? Ya Wang Aiyin, Puteri Suheng Bu Tek Sin Kiam. Ah, seorang gadis. Ya, seorang gadis cantik. Akan tetapi ia pun lihai bukan main. Ketahuilah Suheng Bu Tek Sin Kiam itu memiliki tingkat kepandayan yang bahkan lebih tinggi daripada tingkat mendiang Suhuwi Kiam Lomo. Ketahuilah Suheng Bu Tekan.